Oke, selamat datang di One On One Dan sekarang adalah saat yang mungkin banyak banget Ini pada nungguin Karena pada pengen One On One gue sama Dovi & Jovi Selamat datang di Enzo's Court Oh ini Enzo's Court Enzo's Court Enzo's Court Enzo's Court Harden Kok ga ada Kobi? Kok ga ada Kobi dompet disini? Gini, gini gue jelasin Waktu gue rubah dari Jordan ke ini, gambar Minion Kobi pas retire Oh, jadi kena pensiun jadi Cukup ya, cukup ya Guys, gue bisa doi Sekarang kita bakal One On One Dan kita bakal ngobrol-ngobrol juga Karena gini kan semua orang tau Kalo lu seneng basket Lu juga Lu penggila Lakers Penggila Rockets Gua penggila Lakers juga Cuma gua tim move on Gua move on Kalo gue Spurs Kayanya sih move on Setelah musim ini ya Sekarang kita one-one One-one-one dulu Tapi gini Kalo misalnya gua Satu lawan dua ga mungkin Kan? Kita bikin gini Semuanya ketemu Kita main langsung Setiap poin Eh poinnya dua Langsung dapet free throw satu Kalo free thrownya ga masuk Kita boleh nge-reboard Siap Siap makanya bola dia Kira-kira menang Ade atau kakaknya? Ya Ade lah Ade Ade Yang MVP tahun ini Oke gini Gua tau Harden bakal MVP tahun ini Tapi ga penting Gua tau Tapi tetep aja Yang menang Ade Oke Ya liat kan Gua sih cuman dieminya mereka seluruh berani Karena yang menang bakalan gua Hukumannya kalo yang kalah gimana? Ada hukuman? Gak ada hukuman Gak ada hukuman Disini prize doang prize Iya prize aja Karena gini Priidenya adalah gini Selama ini di one on one gua Gua tuh selalu Kalah Ya kan? Kau udah kali ini pasti menang dong? Nang Gua sengaja ngundang lu biar gua menang Oh Oke Sekarang tanya sama istri gua Menang siapa yang? Yang menang Andovi Andovi Jovial Engga Jovial Andovi dan Jovial gitu Oh iya Pemanasan dulu Pemanasan dulu Kalo gua pemanasan satu tangan Pemanasan gua tuh satu tangan Santai Lihat Gila ya pemanasan Gila juga gak pemanasan udah Gila gak pemanasan Gila gak pemanasan Jom pemanasan Cua cua Gak ada ini Boleh siapa nunggu bola? Oh Tembak oleh ini Hongkot Hongkot Tapi lu tau kan? Gua shooter lu tau Gua tau Shoot terus Gak kasih jar Dulu ini sebelumnya istri gua Kasih jar gua tembak Oh Wee 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 What? Artinya dengar Guys Tembak tuh masih Mau tau kenapa namanya Fitro? Karena gratis Oh Karena gratis santai aja Wee Oke So what's up Guys Oppa Cups Asyik Itu paling penting Awal jadi Youtuber gimana sih Trina lu tahun 2011 ya? 2011 Karena gini ini gua boleh jujur Awal gua bikin Youtube Karena gua belum 2 tahun Salah satu yang gua lihat Adalah kalian Kita tuh mulai tahun 2011 Awal-awalnya sih gua pengen bikin video-video nyanyi aja Oke Terus tiba-tiba Abis kita lanjutin video-video nyanyi di Youtube Gua masuk ke UI Ketemu kakak gua di UI Terus Kak Jo sama gua mulai bikin-bikin sketsa-sketsa Oke Ini sketsa pertama yang kita bikin Itu tuh 10 clip susah masuk UI Itu ada yang doang yang buat Eh itu ada yang doang buat Pas gua doang buat Pas gua lanjutnya buat sketsa itu Gua sadar Adek gua nih kok komedinya sama kayak gue ya? So kita kepisah Kita kepisah lumayan lama Oke Emang nyokap ke India Dia ikut di India Gua disini Oke Gara-gara gua ada kemiripan Gua kayak ayo kita bikin sketsa bareng Kita bikin tuh sketsa yang berjudul Modus Oke Ini tuh apa? Ini tuh 4 tahun kemudian jadi film Yang diperlantan oleh Tommy Lim Boleh-boleh kamera-kamera Ada Tommy Lim Wee Tommy Lim Aduh 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 Wow Kacau aja gak salah sekali Guys gua pengandung Harden No defense Harden Tuh Wee Nah lu kenapa suka basket gimana ceritanya? Mungkin Space Jam Sama gua ngeliat iklan Kobe Bryant Mau ngedung Pake sepatu Adidas Dari 3 pointer Ada dulu iklan Adidas Kobe Adidas Kobe dulu Waktu dia Adidas ya Terus abis itu gua jadi obsesi Kobe Gua nonton slam dunk dia Terus Lakers menang 3 kali Berunturut Selesai Suka basket Jadi emang Kobe Bryant Terimakasih Kobe Bryant Kan gua 4 tahun sama Kalaju 7 tahun tinggal di Denmark Gua 4 tahun tinggal di Denmark Denmark itu negara sepak bola Dengan semua temen-temen gua main sepak bola Tapi entah kenapa gua gak pernah tetap sama sepak bola Ini karena gua gak jago sama-sama main Akhirnya gua main basket sama temen-temen gua Suka Suka banget main basket Galanya suka Stylenya suka Awal-awal tuh inget again Kobe Masa-masa kecil Gua masih umur 7 tahun Gua gak tau apa-apa Maksudnya lu mengikuti basket di jaman Kobe lah 2 ribuan sama Shaq di awal-awal tuh udah menonton Memori-memori udah dateng Oke Korsin Wingsan Korsin Wingsan Korsin Wingsan Korsin Wingsan Sekarang 8 Ya joget dulu, joget dulu Eh berat dulu Ada acara dulu Haltime Oh iya ada Gimana sih Bas? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Oke Kalo main basket di Indonesia lu tau gak? Lumayan Lumayan tau Yang lu suka main basket di Indonesia Lu zaman dulu atau sekarang? Gimana dulu ya Kalo jaman yang gua dengar itu Mario Wingsan Tapi sekarang mainnya di ABL kalo gak tau Di ABL Gua gak tau politika kenapa dia mau main di ABL lagi Oke Lu tau lah Lu tau lah Lu jangan bahas politik disini ya Lu sama sih Wingsan Wingsan sama Saya tuh pemain jago anak baru Lu kayak yang perwanto sih Oh iya Sebenernya gini Satu anak jago yang gua tau yang baru Kayaknya dia baru bilang Ruki waktu yang di ABL Abawenas Dia main Hang Tua Gimana juga nanti kapan-kapan main Joe Wan Ah iya Wah udah mulai panas nih Coba trik Apa nih? Coba trik Tapi ada trik yang berhasil Ada trik yang gagal Yang berhasil tuh kayak gini deh Weh Tuh Tuh Oke 10 25 Lu ada gak pemain NB yang lu pengen ketemu Dan lu pengen ngomong apa? Ya iyalah Gobi lah Gobi dan lu pengen ngomong apa? Men Gua tuh pengen banget tuh Kobi dulu pengen iguan di Bali Gua sama Kalju lagi syuting Kita langsung kayak You know what? Screw this Kita langsung pesetiga ke Bali aja Sorry ada urusan keluarga bongong ini Kita denger-dengar rumor Dia harus stay di hotel A Kita gak yakin Oh kita gak yakin Dia di hotel itu Kita harus tanya hotel kan Tapi hotel gak mungkin Jawab dari orang Randall Gua telpon Selamat sore Saya dari Kemenpora Divisi basket Saya ingin bertanya Apakah ada atlet basket Yang sedang menginap di hotel anda Orang ngomong ini Kami tidak bisa memberikan informasi Tamu-tamu-tamu Karena dia jawab itu Ini kan kita yakin dari situ Oh iya 30 menit kemudian Kobi udah di airport Tapi nih hotel pengen gua tutup Gua udah di Kementerian Hotel lu punya asing nih Antek-antek asing Gua coba tukon mentor aja Coba ngeser Jangan ada orang yang ngomong Nyanggap lu Kobi Lu ngomong apa? Kobi i wanna ask you What makes you have that much of a work ethic? Dia tuh bangun jam 4 pagi Langsung latihan basket Itu gila bener Gua pingin ketemu Kobi Brian Baik ketemu Kobi juga Apa yang lu bakal ngomong sama dia? Kenapa lu pindah ke Nike Karena gua kesalah di Nike kan ada LeBron James LeBron James tuh media tensionnya gede Jadi kayak lebih Keliatan LeBron gitu di Nike Daripada si Kobi Oke Dia masuk ke lagi nih Dia masuk ke lagi nih Sekali lagi lapang gua Aturan-aturan gua Oke oke Karena kan gini Gua kan udah pernah kena serangan jantung Oh Jadi kita sampe 15 aja Oke Alesan Tau ga 15 kenapa? Kenapa? Yang satu aja masih 0 Oke Oke Di aturan video kali ini Seperti besok gua rancang Jovi Dan juga Dovi untuk Muka Belagu Challenge Ejo pinta bola Ejo Test the ball Oke Mukanya Belagu Oh bajet-bajet kayak gini ya Ini muka belagunya aku 2 Oh ya Sampai 2 Ya kamera tuh Mau penerbangan ini Oke Balik badan Apa kabar? Tidak Oke oke Ini bener-bener belagu nih Oke oke Belagunya ga lagi tuh Oke Belagunya ga lagi Itu tuh ga punya belagunya apa? Belagunya punya perusaha Hehehe Hehehe Oke Belagunya kita hidup Hidup emang belagunya Ya Nah sini Apa kabar dunia? Baik Bagus Bagus lah dunia Ingat emang kalo bagus 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 Selalu melihat Kamer Bagus Tidak Bagus 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 Kau mau nikah Aku ingin kahwini Dan sekarang Oh, saya mau sekarang Oh, saya mau sekarang Screen ya? Gimana caranya sih? Lu berdua sering berantem nggak sih? Sering Tapi kita bukan bertarung fisik Bagi cowok yang menyelesaikan masalah Dengan pentengkaran fisik, lu bukan cowok Menurut gua Emang Tapi gua sebabnya itu bertengkar ide Pernah naksir cewek yang sama nggak sih? Nggak pernah Kosong Masih kosong Kayak gini Tinggal 1 Kalau lu nonton, gua ada Muka Belagu Challenge Muka Belagu Challenge itu shoot terus kebalik badan Friternya cuma gini doang Tuh Oke That's it, man Guys Gua nggak apa-apa Gua nggak apa-apa Gua nggak apa-apa KOSONG 5 5 7 KOSONG Tujuh sih setengahnya Setengahnya Kalau beli martabak, dia masih bisa setengah coklat, setengah kacang Kalau dia kosong, mendingan nggak usah beli martabak Ini pemain timnas juga di Vita Pratama Ini beneran nggak Andovi De Lopez nggak pernah mandi Bajunya juga nggak diganti-ganti Nggak lulus tempat waktu dari UI Menurut lagunya Andovi De Lopez nggak pernah mandi Bajunya juga nggak diganti-ganti Banyak orang yang nggak tahu tentang fans itu Fans itu tuh bukan gua yang ngomong itu Gua lagi menyuarakan apa yang orang-orang sering komen di gua Bagi yang nggak tahu ini verse dari mana Lagu GGS dari verse-nya Andovi Ketika dia ngomongin lirik itu Itu bukan Andovi yang ngomong Andovi itu ngomong kayak haters lagi ngomong ke dia Lagi diucapin Tapi emang gua nggak lulus tempat waktu UI Iya Gua lulus empat setengah terang, gua nggak lulus empat tahun Iya Itu masih tepat waktu sih bahas setengah terang Masih normal lah Cari juara dua ya Oke sip Ini permintaan dari Joe Pengen tahu bisa nggak dia juara Kalau tadi sebenernya udah juara tiga ya Malah kita ganya gua mau naik ke juara dua Oke, mau naik Tapi lu yakin bisa naik ke dua? Nah yakin juga sih Gua cuma ternyata kita bertiga Akhirnya lu turun ke empat malah Itu lebih aneh Tes dulu, masih hangat nggak? Masih hangat Sekarang dari Hartus Bianto 4 Langsung aja prediksi MVP tahun ini Udah pasti Harden Gua objektif Harden Dan tahun lalu seharusnya Harden Udah Kita bungkus Kita bungkus pembicaraan ini Guys Dua sembilan sebelas delapan Tiga puluh Dua sembuh Sepuluh Empat puluh dua Triple double Russell Westbrook Udah Kita eme eme ya Oke 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 Ini dari Theo Sambeka Masih-masih bahasa beda NBA best 5 all time Kobe Kobe, oke Shaq Kareem Abdul Jabbar SF-nya gua bakal taruh Larry Bird PG-nya gua bakal taruh Magic Johnson Aduh, selesai Jadi gua bakal tim yang ngadu lawan tim dia ya Oke, boleh boleh Oke, boleh Tapi ambil Magic, kajut coba mungkin Alan Iverson Kobe gua lawan dengan Jordan Magic gua lawan dengan AI Tapi Magic udah dewa banget kan Magic udah dewa banget Okay Larry Bird, ambil kajut lawan dengan Lebron James Boleh 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 Tunggu, kajut bikin menarik 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 Itu berat sih Itu berat sih Tapi berarti Harden abis masuk di barang kan David Robinson Ya, aku masih punya banyak pemain Hakim sih Hakim kan lawan Shaq menang di sini Hakim menang di sini Kajut taruh Hakim di lima deh Empat Kajo-Kajo bakal taruh Tim Duncan Wow, boleh Boleh Kajut bikin menarik Boleh Gitu ya Pola Pola Wuruh Ida dari Timoti Lengke Buat Kajo dan Andovi Siapa YouTuber paling lu benci? Mau bawa jawaban jujur Jadi lu jawab bentuk automatis Jujur, nggak apa Yang paling gue benci itu Tommy Lim Yang jujur, gue tuh benci banget Lu Gua nggak bakal sebut nama Cuma gua nggak suka dengan YouTuber yang ga ada etika yang nggak memiliki mesej dalam channel dia Jadi cuma nyari ketenaran Sama cuma nginterview Titik udah gitu doang Kalo gue, itu Tommy Lim Tapi semua Sanya di omar Dia ngerjumpul Mba itu gajoo Makanya gue benci Tommy Dingat Tolong add Tommy Lim Ii. Iya. Iya. Tommy Lim Okei Nanti gak cari satu lagi, ya Tiga Tiga ya 3 ya? keburu gelap ya? keburu gelap boleh buat kalian aduh apa aja nih, terima kasih ini ada dari Stay Hoops 1 on 1 wih keren ada dari waterproof spray buat sepatu mantap ini buku gue asik waktu gue jadi pelatih basket putri ya? manager timnas putri ya manager timnas putri ya wih terima kasih ya terima kasih banyak sama, terima kasih banget udah datang kesini, tapi gimana kesan-kesannya main disini biasanya kan selama ini lihat di youtube gimana? ini terlalu keren sih harus balik kita jujur ya, jujur gue nanti kalau balik pasti nilai gue nggak kosong tadi itu untuk drama aja wow kalau kita thank you banget ya nanti kita akan ketemu lagi boleh menuntut saya boleh menuntut saya boleh menuntut saya guys, gue umur gue 24 bang Ugi umurnya 27 yang ke-18 yang ke-18 di umur bang Ugi yang masih muda ini dia punya lapangan basket yang banyak itu impian gue eh semoga basket di Indonesia selalu maju amin amin makanya kalau kita bikin konten-konten basket semuanya sebenarnya balik lagi kita hobi kita melakukan apa yang kita senang kedua sebenarnya untuk mengajukan basket Indonesia betul nah jadi apa hubungannya impian dia sama dia tadi bilang mami-mami rumah ini terus maju basket Indonesia itu apa nyambungnya? pengen lupa main lagi hahaha jangan lupa nonton kita main lawan bapak home court advantage ini main horse di channel kita oh iya benar benar itu nanti disini ya disini disini kali nanti dimana ya disini mana disini ya jangan lupakan disini jangan disini jangan disini hahaha hahaha so katiyah nah aku 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 Terima kasih.